Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya Sekarang-sekarang ini Mie Gaga lagi on topic ya, lagi trending topic lah Dan dengan ramainya pembahasan tentang mie gaga, banyak orang yang kembali nyobain Atau yang belum nyobain juga itu pertama kalinya gitu, nyobain mie gaga Terutama yang rame, banyak yang coba tuh adalah mie gaga 100 ekstra pedas cuy Nah tapi beberapa tahun lalu saya udah sempet nyobain mie gaga 100 ekstra pedas Tapi belum semua rasa saya cobain Maka dari itu, di video kali ini saya mau nyobain salah satu rasa mie gaga 100 ekstra pedas Yang belum sempet saya coba Untuk mie gaga 100 ekstra pedas yang bakal saya coba di video kali ini tuh Adalah rasa goreng jalapeno Ini tuh saya order di e-commerce dengan harga Rp. 4.000 Kita lihat dulu aja nih dari si kemasannya Wow, kalau dari desain kemasannya sih Kayak yang emang bener-bener pedas membara cuy Ada gambar-gambar api dan warnanya pun cenderung gelap gitu ya Gaga 100 ekstra pedas goreng jalapeno dan ada cabai-cabai jalapeno-nya ceritanya ya Jadi untuk warnanya tuh warna hitam dan ada apa ya Hin-hin orange-nya mungkin ya Nah disini ada ilustrasi dari si mie-nya Katanya sih untuk goreng jalapeno ini tuh level 5 Tapi pedasnya tuh bisa diatur sendiri nih Saya mau nyobain masukin semua kayaknya Dan untuk berat bersihnya tuh 85 gram Saya buka dulu aja nih ya Oke Saya keluarin bumbunya Untuk mie-nya sih ya sama ya Kayak mie gagak 100 ekstra pedas yang lainnya Dan untuk bumbunya emang bener simple cuy Cuman ada dua Bumbu-bumbuk yang polos dan Minyak bumbu yang menyirikin Wow Gimana nih untuk rasanya Sepedas apa sih mie gagak goreng jalapeno? Langsung aja saya masak terlebih dahulu Oke guys Mie gagak 100 ekstra pedas goreng jalapeno yang udah saya masak Dan disini saya nambah telur cuy Untuk penetral takutnya pedasnya saya gak kuat Nah jadi bantuan lah ya Kita lihat dulu aja nih dari si mie-nya Kalau di si mie-nya sih ini coklat ya Warna coklat doang Tapi agak cenderung emang sedikit kemerahan Dan untuk si mie-nya tuh ini Ciri khas mie gagak ya Agak lumayan keriting Dan dari aroma Dari aroma ini tuh saya gak nyium aroma pedas sama sekali Yang saya cium tuh ini kayak aroma kecap Tapi yang udah dicampur kayak dengan minyak bawang Terus bumbu-bumbu rempah-rempah lainnya lah Saya cobain aja langsung nih Gimana rasanya dan sepedas apa nih Karena saya masukin semua bumbunya Bismillahirrahmanirrahim Oke Uh pedasnya sih bisa dibilang Agak delay ya Dan mungkin nih ya Di edisi saya nyobain Mie gagak 100 ekstra pedas Nah saya bakal challenge diri saya sendiri Bakal saya abisin di depan kamera gitu ya Kan kalau biasanya saya Nge-review Mie instan-mie instan lainnya tuh Kadang abis Kadang juga enggak Nah karena Mie gagak itu cukup melantang Nah saya bakal Nyoba ngabisin di depan kamera cuy Untuk pedasnya sih saya Bisa bilang Agak delay ya Awalnya sih saya takut Takut gak kuat ya Padahal Saya kan udah sempet nyobain Yang lebih pedas dari halapeno Yaitu habanero ya Karena yang habanero tuh level 7 Tapi itu udah lumayan lama Nah takutnya setelah saya nyobain lagi Mie gagak Malah gak kuat gitu ya Ya untuk pedasnya tuh Bisa dibilang Agak delay Terus Awalnya tuh ya Waktu masuk mulut tuh nih ya Masih ada Rasa manis-manis Terus Rasa bumbu-bumbunya juga Dapet ya Untuk rasa bumbunya tuh Kayak bumbu-bumbu Ini cuy Bumbu-bumbu Apa ya Kayak bumbu-bumbu bakmi gitu Kalau dirasa-rasa sih Dari bumbu gurihnya tuh Hampir mirip Kayak Yang ini Gagak 100 yang mie goreng gitu Gagak 100 yang Rasa original Rasanya tuh kayak gitu Tapi Lama-kelamaan Kunyah demi kunyah Pedasnya tuh Berasa Dan juga Untuk pedasnya Lumayan Nempel Di mulut Tapi sih ini oke cuy Karena ada rasa Manis-manis Ininya ya Manis-manis kecap Berbeda dengan yang si habanero Habanero tuh Waktu Waktu masuk mulut Pedas kayak cabai rawit Cabai rawitnya tuh Langsung berasa cuy Dan Waktu habanero Saya kayak gak ngerasain Rasa manis sama sekali Kalau disini tuh kayak apa ya Kayak Mie goreng yang Kecapnya lumayan kuat Tapi emang Kayak dikasih bubuk cabai Yang lumayan banyak Tapi oke lah Ya pedasnya Untuk pedasnya masih Ya Enggak Enggak terlalu Pedas banget Sampai saya harus minum Gitu ini Udah hampir mau habis Saya belum minum Oke Udah habis Mie gaga Extra pedas Rasa goreng Jalapeño nya Untuk pedasnya ya Untuk standar saya Masih oke-oke aja Yang bisa dibilang Levelnya tuh Agak pedas dikit Dari standar saya lah Tapi enak gitu Rasanya tuh Gak sekedar Hanya pedas doang Ada rasa bumbu-bumbu lainnya Keringetan tuh Karena pedas Dan juga emang Lagi panas nih Cuacanya ya Kayaknya segitu aja Video kali ini Kalau kalian penasaran Pengen nyobain juga Mie gaga 100 ekstra pedas Rasa goreng Jalapeño Maupun rasa lainnya Link pembelian bakal Saya sentai di deskripsi Jadi kayaknya segitu aja Video kali ini Tonton terus video saya yang lainnya Jangan lupa tekan tombol like Dan komen Saya kira pernah bikin video apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat notifikasinya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax